Halo teman-teman semua, balik lagi di SQ2 Channel Pada video ini saya akan menjelaskan tip atau cara aman untuk mulai memelihara ikan di akwarium bagi pemula Langsung saja silahkan teman-teman simak videonya Yang pertama, siapkan akwarium yang akan digunakan Isi akwarium dengan air bersih yang sudah diendapkan minimal selama 2 atau 3 hari Tujuan pengendapan air ini adalah agar kandungan kaporit dan kimia pada air tidak membahayakan ikan Atau cara yang kedua, masukkan ikan 2 hari setelah pengisian air ke dalam akwarium Tujuannya sama, agar kandungan kimia pada air bisa larut dan aman untuk ikan Selanjutnya, akwarium yang mau diisi ikan dikasih garam ikan dan obat biru secukupnya Manfaat garam ikan adalah mencegah timbulnya bakteri atau penyakit pada ikan Berikut takaran garam ikan yang diberikan sesuai ukuran akwarium Untuk ukuran akwarium panjang 60 cm, lebar 30 cm, tinggi 30 cm, berikan garam ikan 4-5 sendok makan Sedangkan membaat obat biru yaitu sebagai obat penanggulangan penyakit pada ikan Untuk ukuran akwarium panjang 60 cm, lebar 30 cm, tinggi 30 cm, berikan obat biru 5-7 tetes Kemudian karantina ikan yang baru dibeli lebih kurang selama 1 jam Cara karantina ikan yaitu meletakkan ikan bersama plastik bungkusnya di dalam akwarium seperti di video ini Setelah 1 jam, barulah buka plastik dan masukkan ikan ke dalam akwarium Tujuan karantina ikan ini adalah agar suhu air di dalam bungkus ikan ini bisa sama dengan suhu di dalam akwarium Sehingga ikan tidak kaget dan stres saat dilepaskan ke dalam akwarium Kemudian jangan langsung memberi makan ikan Beri makan ikan setelah 1 hari di dalam akwarium Ini dilakukan karena ikan yang baru dimasukkan ke dalam akwarium perlu beradaptasi dan tidak langsung mau makan Pada hari selanjutnya, berilah makan ikan 2 kali sehari secukupnya saja Jangan sampai ada makanan ikan yang berisisa di dalam akwarium Makanan sisa bisa membuat air akwarium korter dan membahayakan ikan Itulah tip atau cara aman bagi pemula untuk memulai memelihara ikan hias di akwarium Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis komentar Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih